Bismillahirrahmanirrahim yang hidup bersama Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi sampai akhir hayatnya maka manusia itu disebut dengan sahabat Nabi. Jika ada orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, beriman sampai meninggalnya dengan imannya sahabat Nabi, maka orang ini disebut dengan tabir dan tabirin. Maka nama ibu yang nyarmati Allah, di masa kehidupan Rasul S.A.W, Nabi Muhammad pun mengalami menghadapi berbagai imanikan ataupun krakter-krakter para sahabatnya. Ada Sayyidina Al-Baka, beliau ini terkenal dengan kedermawanannya. Ada Sayyidina Mullah, beliau ini terkenal dengan ketegasannya. Bahkan ada Sayyidina Hafizah, beliau ini terkenal dengan pemperaninya. Bahkan ada kan Sayyidina Ali bin Abi Mualim, yang beliau ini terkenal dengan kecerdasannya dan sampai Nabi menghilang dengan kuncinya ilmu sahabat Ani bin Abi Talim. Begitu juga ada sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi dengan para sahabat Nabi. Dia ini terkenal dengan sahabat yang sudah membuat suasana itu cair. Kegiatannya, kalau bahasa kitanya menyeleneh. Nama sahabat ini adalah Nuaiman bin Amir Ibn Rafa. Sahabat, sahabat ini ketika bertemu dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Ketika bertemu itu akan mencahidkan suasana. Bahasa kitanya tidak ada Nabi. Nah, sahabat Nuaiman ini, walaupun dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Namun perangainya, tingkah lakunya, semasa belum masuk Islam masih dia kerjakan. Apa contohnya? Nuaiman ini, di dalam riwayat masih dia suka minum minuman keras. Masih suka menghubungkan. Masih suka membuat hal yang dilarang oleh Allah. Sampai para sahabat berkata, Hey Muhammad, hari ini Rasulullah menghubungmu. Besok engkau tahu. Besok engkau mau lagi. Besok engkau tahu. Masih suka menghubungmu tahu. Maka di dalam kitab yang dijelaskan oleh salah seorang Ulama besar, ibu lukasir. Tidak merupakan salah satu syarat, orang yang masuk surga di cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirinya itu dalam keadaan suci ketika kami melihat sahabat suha mani ini dimahir oleh sahabatnya karena dia suka maru maka apa kata Rasulullah la yadakhrul jannah wawwa adhaqah mu'ayman ini dia akan masuk surga nanti sampai dia dalam keadaan tersenyum ataupun tertawa bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini tertampar dalam surah azumar ayat 53 Allah katakan kuliah ibadin lazi na asyaratu la taqaratu mirrahmatillahi hai abangu yang berbuat maksiat pada dirinya yang berlebihan la taqaratu mirrahmatillahi jangan menggauh putus asa daripada amunan Allah inna Allah la yawfilus zinuba zami'ah Allah maha pengamun dari segala kursa inna huwuban wafurur rahim Allah maha pengayat maha penghuni diriwayatkan oleh ibu sahabat mu'aymatillahi suatu ketika suatu ketika karena orang-orang yang ada di murka pergi ke negeri syah untuk berjuang nanti bari yang ada di negeri syah dibawa ke murka lalu aku minta izin kata aku wabang minta izin apa aku ingin membawa ke sahabat mu'aymatillahi untuk apa di bawah sahabat mu'aymatillahi tidak ada yang harus cukup supaya nanti berjalanan ke ini bisa terhibur karena memang mu'aymatillahi orangnya sudah menghibur lalu dengan siapa lagi dengan sahabat suwailim bin harmalah berjalanan abu bakar dengan sahabat mu'aymat sampai di nanti syah maka abu bakar sudah ada kerjanya berdarah kemudian sahabat suwailif diamanahkan oleh abu bakar untuk menjaga makanan nah mu'aymatillahi tidak ada kerja ketika mu'aymatillahi berkata kepada abu bakar ya abu bakar sahabat lain sudah dapat pekerjaan aku aku bisa mekerjakan kata mu'aymat kata abu bakar kepada mu'aymat aku lakukanlah apa yang kau ingin suka karena memang kalau sahabat suwailif disuruh ke kanan dia ke kanan kalau disuruh mundur dia mundur tapi kalau mu'aymat disuruh maju dia ke belakang disuruh ke belakang dia maju lalu apa yang menjaga bapak ibu sampai waktu siap sahabat mu'aymatillahi lapar ketika dia lapar nampaklah oleh abu bakar dan mu'aymat ini suwailif ini menjaga makanan kata mu'aymat wahai suwailif bolehkah aku memakan makanan yang engkau jaga ini kata suwailif posan abu bakar jangan engkau makan ini makanan sebelum aku tiba siap karena mu'aymatillahi orang yang jahil di jari jari supaya dia dapat makan dirayu dirayu suwailif minta mampu dirayu oleh mu'aymatillahi akhirnya mu'aymatillahi pergilah ke tengah pasar sampai di tengah pasar ada orang yang berjualan mudah mudah itu adalah manusia yang belum merdeka dijual di sana 100 dirham sampai 300 dirham datang mu'aymatillahi apa kata mu'aymatillahi padakang hei para padakang kalian mau tidak membeli mudah saya memang berapa harganya 50 dirham tapi iya dia punya penyakit apa penyakitnya dia tidak mau mengakui kalau dia itu adalah mudah katalah padang mudah tadi oh iya boleh dimana dia ditunjuklah oleh mu'aymatillahi sahabat suwaidit tadi yang menjaga makanan abu bakar tadi lalu 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 yang terjadi ketika dibolikan oleh para agam mudah tadi kepada mu'aymatillahi ma'amun birham kemudian ditangkap suwaidik tadi ketika ditangkap melawan dia karena dia tidak mau kalau dia itu dikatakan mudah kata mu'aymat tarik saja karena memang dia tidak mengaku kalau dia mudah sampai akhirnya aku bakar sulit datang melihat makanan ada tapi tidak ada lagi suwaidit ketika ditanya wahai mu'ayman di mana sahabat suwaidit di posisi ini bapak mu'ayman tadi jujur mu'ayman tadi saya bilang kepada pemuli mudah yaitu orang seorang pemuli tapi tak mengaku jadi akhirnya tariklah mu'ayman akhir ceritanya bapak ibu yang diramati Allah datanglah aku bakar kepada kodakan mudah tadi dibayarlah ditembuslah kembali suwaidik tadi supaya yang merantikah kodunyilah bapak ibu yang diramati Allah karakter daripada mu'ayman yang suka membuat masalah sampai di dawe ini kepada Rasulullah diceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah Rasulullah tertawa terbahak-bahak sampai nampak garahan buginya Rasulullah itu pembeku jalanan kalau dia ketawa itu sampai nampak ini tapi ketika mendengar peristiwa ini Rasulullah ketawa maka itulah yang dikatakan oleh Nabi yadah yadah hurul jannah war war tahu hak nanti mu'ayman ini masuk sungguh sampai dia tertawa tidak saja aku maka di rewayat yang keduanya Rasulullah pun karena oleh perakai mu'ayman ini suatu ketika momen itu mabuk selesai mabuk dia lapar nampaklah di pasar itu orang jualan diambillah dadangan tadi makanan tadi pas Rasulullah duduk dengan para sahabat kata ma'ayman ya Rasulullah dengan para sahabat hari ini kita mendapat bersegi ayo kita makan sama-sama Sayyidina Abu Sayyidina Rasulullah memakan makanan tadi makanan tadi sudah habis Rasulullah mengajar para sahabat ke masjid apakah kata ma'ayman ya Rasulullah engkau mau ke masjid tunggu kita tadi makan yang kita makan itu tidak hanya cukup dimakan Rasulullah langsung paham bahwa dia bawa makan tapi belum dilahir karena perani memilihnya tadi Rasulullah paham dikeluarkanlah buit kemudian sum-sumlah daripada sahabat-sahabat tadi makan dari makanan yang dibawa oleh mu'ayman harapannya makanan dari mu'ayman yang bawa gratis ternyata dibayar oleh Rasulullah dan para sahabat apa maksud daripada diluat ini Bapak pelajaran yang bisa dihakim pertama berusaha kita tidak melihat menghakim di seseorang dari luar biasanya boleh jadi dulu dia suka makhluk boleh jadi dia dulu menjudi boleh jadi dia dulu bersinah tapi apa yang terjadi akhir daripada hidupnya sahabat mu'ayman Allah izinkan masuk surga dulu di masa jahiliah kita berbuat maksia kita korupsi tapi dengan taubat la taubanatum biar mahamdulillah yang kedua dari pelajaran kisah mu'ayman ini bisa diambil berusaha Bapak Ibu kita memahami sifat dan karakter teman-teman kita khususnya kita berkutangga kadang ada kita Bapak Ibu karakter kami itu memohon maaf kalau ngajak makan dia suka yuk kita makan ke rumah makan ambillah makanan seenaknya tapi pas nanti membayar beliau kura-kura ketinggalan bombek banyak kecuali lah ya dan keluar kecuali eh makanan sudah di bayar ada yang seperti ini ada yang mengumaham teman-teman kita itu ketika duduk 5 kali bagi bapak-bapak yang merokok asal duduk samping kita tapi ketika duduk tujuannya adalah mengambil rokok kita tapi itu keantaranya bahkan ada diantara kita mengumaham lahir padamu memang suaranya besar kalau suaranya tidak bisa kecil tapi dengan kita memahami keratan dan sempatnya itu akan menjaga daripada keharmonisan kita berkehidupan maka ini yang dihadapi oke wassul sahabat nu'ayman bin amir ibn rafah berdua yang sedikit ini bisa menjadi berjalan dan kita tetap subhanakum Allah bihamd tiga ashabu Allah kira entah assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati